Duit gimana? Duit masuk lah, tak tau Duit ini bukan masuk secara rohaya semata-mata Kadang-kadang dia masuk dengan raib Dengan goib ya Allah masalahnya ala sayulah Muhammad Karena apa itu? Dia masuk dengan raib Duit masuk Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini Terima kasih telah berdonasi Dan menjadi member di channel ini Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan Amin ya robbal alamin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indoreak TV Oke teman-teman semua Hari ini kita masih melanjutkan melihat cerama Ustadz ya Dan ini ada cerama Sheikh lagi ya Sheikh Muhammad Zainul Asri lagi Dan ternyata memang banyak cerama-cerama beliau ini yang bagus-bagus ya Dan kali ini juga masih ada di channelnya Khalifah untuk semua Ini dia channelnya Jangan lupa di subscribe Khalifah untuk semua ya guys ya Rajulnya apa itu duit gaib? Cara nak dapatkan duit gaib? Nah, masal duit gaib guys Banyak orang yang mendamba-dambakan duit gaib ini guys ya Banyak yang cari juga Tapi banyakannya tuh sekarang Kalau zaman sekarang banyak penipuan duit-duit gaib kayak gini guys ya Misalnya orang-orang yang mengaku bisa menggandakan uang Mendatangkan uang dari dunia gaib gitu kan ya Tukar pakai kertas, tukar pakai daun gitu Banyak ya Praktek-praktek yang seperti itu Tapi itu semua penipuan ya Aku juga belum pernah lihat yang asli guys ya Mungkin kalau asli orang-orang yang bisa mendapatkan uang gaib dari Memang betul-betul alam gaib gitu ya Asli betul-betul gitu ya Mendatangkan uang itu Ya dia gak bakal bilang-bilang Atau gak bakal cakep-cakep kasih kabar ke orang lain Kalau dia bisa kayak gitu ya Pasti dia untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya mungkin ya Gak mungkin lah sampai diseberluaskan Itu kan sesuatu yang menentang hukum juga Bukan cuma hukum alam Hukum negara juga ya Ilegal juga itu jadinya kan ya Gak tau dia ngambil dari mana Mungkin dari bank atau dari apa gitu kan ya Kan ada nomor serinya duit itu Bisa ketahuan dari mana asalnya kan ya Ya tapi kita tengok aja deh Cerama Syekh Muhammad Zaino Asrin Apakah memang masih ada orang-orang yang bisa seperti itu ya Mendatangkan uang gaib, mendatangkan emas gitu ya Ya langsung aja kita tengok ya ceramanya Yuk Pada pagi ini tajuk kita ialah sedekah dalam kehidupan harian Oh tentang sedekah ini guys Sedekah ni Allah Mas'ala'ala Sayyidina Muhammad Allah Mas'ala'ala Sayyidina Muhammad Aku suka banget syekh ni Sering solawan Dan tujuan Kita memberi Hanya untuk satu tujuan Iaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Ya betul Sedekah Allah Mas'ala'ala Sayyidina Muhammad Berbeza dengan Bentuk pemilikannya lain Seperti mana kita kata hadiah Hadiah termasuk Barang yang kita bagi kau Ya betul hadiah ya Tapi untuk menunjukkan Kasih dan sayang Jadi kita beri hadiah kepada orang yang kita kasih Orang yang kita sayang Ya Berbeza dengan sedekah Sedekah ni kita bagi kepada sesiapa yang Memerlukan Kita nak bagi Ya Tapi tujuan ni adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sedekah ni Allah Mas'ala'ala Sayyidina Muhammad Dia bukan Dia bukan tertakluk Pemberian itu kepada orang miskin saja Ya Atau orang kaya pun kita boleh beri sedekah Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Allah Mas'ala'ala Sayyidina Muhammad Tetapi mungkin Orang kaya Bila orang bagi sedekah Tentu Kalau dia miliki sifat Al-kibur ataupun takabur Tentu dia akan pandang Sebelah mata ataupun Memandang kecil Kalau pemberian Kalau orang bagi ke hadiah adalah 10 ringgit Ya kalau sedekahkan Contohnya masalah Satu orang tu Dia salah orang kaya Kalau sedekahkan Tidak perlu pakai duit ya Kalau sedekah tu kan Bisa sedekah apa aja gitu Tidak semata-mata duit gitu ya Yang bisa kita sedekahkan Fatihah Doa juga bisa kita sedekahkan ya Rumah besar pula nak Kita lima enam biji Bila nak balik Ni pak cik sedekah sikit ni Kat tuan Mungkin dia tak tengok Nibu dalam pocket Tapi setiap orang tu balik Dia tengok Alah 10 ringgit Sudah dikasih Malah kaya gitu Tapi kita boleh bagi sedekah Pada orang kaya Tak kira siapa Jutawan Hartawan Kita boleh bersedekah Sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah Bila kita Bismillahirrahmanirrahim Bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah Tak kira siapa Sedekah juga Boleh dia beri kepada binatang Boleh Tentu tengok makan nasi Di Kestoran Ada kucing Tiba-tiba Tiba-tiba tengah-tengah duk makan tu Saya kat kucing main Ya Tengok kita Dia minta sedekah tu Jadi waktu tu Allah SWT Saya nama Apa yang herannya Sampai nak beri tulang kat kucing tu Dia minta sedekah Soal Al-Sinan Muhammad Jadi kita nak lupa makan lah Jadi Kita pergi dulu ke dia Kau kepap sikit Dia dah makan Oh dia makan Bagi lagi Kita boleh ambil lagi sekok lagi Kita boleh ambil dua sekok lagi Ya Maknanya Kepada binatang pun Kita boleh bersedekah Ya betul Contoh lain Ada satu orang Soal Al-Sinan Muhammad Dia pun usaha Nenas Kalau tengok daripada jalan tu Berlaut Dia punya Apa ni Talaman nenas dia Allah SWT Dan menariknya Pakar tak ada Nggak ada pakar Lepas tu kita kata Allah SWT Saya nama Dia buat pegang lah Dia kata tak apa Serah kat Tuhan Pegang Makam mu tinggi juga Lepas tu Dia kata tak apa Kalau Dia nak makan Makan lah Dia kata Saya ambil yang lebih Tak makan Bukan meletang tu Dia sanggup makan mu'ah pun Ya Cuma kerah Kadang-kadang dia khianat Pun sama juga Kalau dia ambil Makan rezeki kita lah Ambil Mana yang kita Anggap ajar bukan Rezeki kita Kalau dia makan Kita kira setekah Makan itu Makan juga burung Burung Dia patuk Dia patuk Dia makan semua Dia patuk Yang dia makan tu Kira setekah Hantar pada orang bukan Islam pun Kita Kedah ni Kita jarang jumpa Orang bukan Islam Minta Minta Setekah Lalunya Kedah jarang ya Non-Muslim Banyakkan Muslim Orang Melayu kita Orang Islam kita Tapi di Kuala Lumpur Tapi di Kuala Lumpur Kita masuk bank Keluar tu India Minta setekah Jadi kita Tak ishkala bagi Dapat Dapatlah 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 Semua makhluk-makhluk Allah Dia kira Tak kira manusia Tak kira binatang Jadi semua tu Kita boleh bersedekah Allah Masalah Allah Sayyidina Muhammad Jadi subhanum Seperti contoh Kita kadang-kadang Main rumah kita Macam kita duduk sini Di pondok ni Kucing banyak sampai Orang pun tahu kot Di pondok ni Budak-budak makan Tak habis kadang-kadang Kucing main Kadang-kadang kucing Main rumah kita Kita pun tak ada Apa nak bagi Kesian Kita bagi kucing ni Kita bagi kucing Tak makan Kita nasi tak ada Roti je ada Bagi roti tak makan Tuh Perbeli tu Abang Biskus tu Abang kucing sampai Bagi dia makan Di maknanya Sedekah ni Maknanya luas Ya betul Dan Tuhan bagi Itulah cara Yang kita nak Mendekatkan diri Pada Allah Sedekah ni Banyak orang takut buat Banyak orang nak buat Dia takut-takut Sebab takut ni Kerana Syaitan duduk bisik Ketelinga ni Haa bagi Habis duit haa Ya betul Haa nak bagi Habis duit haa Betul lah Allah kata Assyaitan Ya'idukumul faqra Wa ya'murukum bil fahsyat Syaitan menjanjikan kamu Dengan kefaqiran Haa bagi Habis duit haa Wa ya'murukum bil fahsyat Dan syaitan ni Sentiasa menyuruh Kepada Kejahatan Padahal Kalau kita sedekah Nanti uang sedekah kita tu Dikembalikan lagi Pada kita tu Dengan berlipat ganda Ada hitungan-hitungannya Jadi sebenarnya Gak usah takut lah Bersedekah Pasti Akan dikembalikan lagi Aku sering banget Mengalami itu Kalau aku sedekah Pasti tu Pasti balik lagi Duitnya itu Gak tahu Kapan tapi Ujung-ujungnya Balik lagi Berapa Kali lipat Berapa kali lipat Jadi jangan takut loh Untuk bersedekah Setiap bulan Kalau kita sudah terima gaji Sisihkanlah untuk Sedekah Sedikit ya Sama kayak Setiap pelanggan channel Indoriek ini Indoriek TV ini Yang menjadi member VIP Itu kan duitnya Setiap bulan Aku salurkan ke Pembangunan Tapi gak terlalu Tapi gak terlalu Aku iklankan Atau terlalu Aku gembur-gemburkan Kepada kalian Cukup tahu aja Kalau uang Hasil Join member VIP itu Aku Masukkan ke dalam Sedekah Semoga dibalas Sama Tuhan Semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Pasti dibalas Tapi sebaliknya Allah Wallahu ya'idukum Maghfiratan Maghfiratan Wallahu ya'idukum Maghfiratan Minhu wa fadlah Wallahu ya'idukum Maghfiratan Minhu wa fadlah Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjanjikan kepada kamu Maghfirah Wa fadlah Dan kelimpahan Ini adalah kelimpahan Makanya kalau kita Bagi ke orang Allah putusah Kita dengan Tuhan Ini nak berusaha Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita banyak urusan Yang kita nak berurus Dengan Tuhan Hat tu Hat ni Hat tu Hat ni Bekit dengan kita Dengan keluarga Anak-anak Dan semua Banyak urusan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan memurahkan Urus Akan memudahkan urusan Yang kita nak berurus Dengan dia Kalau kita dah settle Dengan dia Makanya Salah silap Kita tu Kita dah selesai Dengan dia Saya kalau saya mengajak Ada orang Masalah dengan saya Selalu dekat Tak boleh mengajak Mengajak Macam lopak Tak boleh pergi Kita kena berhenti Tengah dia mengajak Di depan dia Di depan saya Masalah saya Jadi Allah Masalah Saya Mohamad Maksudnya Saya Kalau saya Kena Saya mengajak Saya kena selesai Dengan orang Yang depan Kalau tak selesai Masalah Dan Kita nak bagi Ke orang Orang yang kita rasa Kita Kita kena tak apa Dengan dia Kita bagi-bagi Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala Dia hanya Akan memudahkan Pemberian dia Pada kita Allah Masalah Kalau kita selesai Dengan dia Maknanya Orang ni Kalau hari tu Dia mulakan Hari dia Allah Jadi dia akan Menempah Beribu Keredaan Tuhan Sepanjang Hari yang Dia tempuh Allah Masalah Sebagai contoh Hari ni Kita nak Berurusan Dengan JPJ JPJ pun Dah tak bagilah Tak bagi tempoh Lama-lama Orang yang Tak ada Rotech Dia berseru Bayang lah Kita nak Berurusan dengan JPJ Bila JPJ Buka Kaunter Orang patuh Payah kan Allah Masalah Sinam Tetapi Orang ni Kalau dia Dengan Allah Dia selesai Harga tu dosa Tak ada dengan Tuhan Itu akan Beri kemudahan Beri kemudahan Kelancaran Sebelum pergi Beratok Sebelum pergi Kaunter Jadi Pegang duit Hanya pun Nak beri kat Siapa Soalan Sinam Ahmad Kita pun Keluar rumah Sampai Trafik Beri kemudahan Masalah Sampai 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 Ada tu Budak-budak Dua bernegar Mangga Rapa tu Panggil Sampai Beri 10 Dia nak Beri Barang Tak Saya dah Kerja Kalau Tak Belilah Ataupun Allah Masalah Sampai 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 Nak Tak Nak jumpa Orang Lagi Nak Lagi Tengok-tengok Ada orang Tunggu Di Bus Berhenti Itu Masalah Saya Panggil Lagi Dia pun Tengok-tengok Apa Dia Tak 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 Bahagian Dia Tengok-tengok Tengok Assalamualaikum Tolong Dia pun Tengok Sejarah Hidup Dia Pelik Dia pun Tulis Dia Dalam Facebook Hari Ni Jadi Bipilah Semua Tu Ini Kita Fikir Macam Mana Kita Nak Memudahkan Urusan Hidup Ni Sangat Mudah Bagi Orang Yang Sangat Pemurah Sebut Waktu Kami Mudah Jangan Pelit Dia Kata Kalau Nak Senang Hiduplah Pemurah Itu Dia Pemurah Kalau Nak Senang Hiduplah Pemurah Saling Berbagi Berbagi Terus Orang Yang Pemurah Masyidakah Itu Urusan Yang Mudah Sebab Dia Mendapat Keredaan Allah Itu Bila Allah Reda Contoh Orang Yang Rumah Kita Orang Yang Rumah Kita Tak Orang Yang Rumah Kita Kalau Kita Sayang Dia Fikir Nak Bagi Puan Dia Macam Macam Nak Bagi Ked Dia Nak Bagi Hatu Nak Bagi Hal Ni Nak Bagitulah Allah Bila Manda Dari Allah Bagi Semua Dia Bagi Orang Yang Hidupnya Sempit Sebab Allah Dari Allah Dari Itulah Pengecamannya Dia Buat Haja Semua Susah Buat Hantu Tak Jadi Buat Hany Tak Jadi Pasal Dia Masih Belum Mendapat Kerajaan Allah Cuba Cek Apa Salah Dengan Tuhan Paling Korang Salah Dia Dia Tak Sedekah Sedekah Ni Bukan Wajib Tapi Kira Wajib Kalau Itu Ialah Suatu Program Yang Tuhan Buat Untuk Kita Nak Mendekatkan Diri Kepada Allah Allah Masa Allah Maka Beruntung Orang Yang Ada Duit Sebab Dia Boleh Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Duit Itulah Gersyah Kalau kita Harusnya Boleh Boleh Mencari Harta Yang Sebanyak Banyak Tapi Tujuannya Untuk Bersedekah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Duit Itu Disalurkan Ke Jalan Yang Benar Jalannya Allah Gitu Kan Ya Kalau kita Banyak Duit Kita Bisa Berbagi Dengan Sesama Juga Lebih Banyak Lagi Kita Bisa Bersedekah Jadi Tidak Apa-apa Sebenarnya Kejar Harta Asal Tujuannya Benar Kalau 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 Tidak Duit Kita Doa Untuk Orang Yang Dalam Khusus Tapi Orang Ada Duit Doa Pun Dia Boleh Bagi Harta Boleh Bagi Menafaat Pun Dia Boleh Bagi Ke Orang Jadi Bersyukur Lah Kepada Orang Yang Ada Duit Boleh Menyumbang Ke Orang Kalau Allah Subhanahu Ta'ala Tak Redo Pada Kita Dia Redo Dengan Kedih Dekah Seorang Tua Ada Dosa Dengan Tuhan Tuhan Tak Redo Tapi Dengan Dia Bersedekah Settle Dosa Dosa Sebelum To cover Dengan Sebab Hanya Sedekah Sebab Desebut Sedekah Memadam Kemurkaan Tuhan Yang Bernama Rahman Allah Kalau Macam tu Kalau Kita Allah Redo Sebanyak Masa Sedekah Banyak Masa Sedekah Banyak Masa Banyak Banyak Dia Bukan Mesti Sedekah Ribu Ribu Sakat Kita Mampu Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tidak Membebankan Kita Melainkan Sakat Semampu Kita Allah Masalah Alas Sela Muhammad Cuma Ni Tengok Sedekah Orang Dulu Raja Sedekah Tapi Ramallah Ni Orang Payah Ataupun Sukar Nak Berstekah Selesai Orang Muda Muda Ilmu Tak Terpisah Dengan Amal Orang Tua Itu Masa Saya Duduk Di Syahat Perdana Tunggu Saya Tak Ingat Tunggu Siapa Yang Balik Daripada Kuala Lumpur Saya Duduk Di Ujung Belah Sini Saya Beralih Belah Sana Ada Sayup Orang Dia Bawa Macam Tabung Dia Bawa Macam Plastik Laminate Dia Main Benda Sorang 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 Berhujung Saya Tengok Dia Saya Tengok Orang Orang Ni Semua Bila Sampai Kat Dia Dia Tunjuk Laminate Semua Geleng Banyak Hampir 95% Orang Tengok Tengok Tak Mal Minit Sala Sina Muhammad Lepas Bila Main Kat Saya Kata Tengok Minit Sakit Buat Pinggan Lepas Tak Tengok Lagi Benda Dah Geleng Kepala Lepas Kalau Macam Hampir Majority Macam Kita Buat Hukum Itulah Hayat Malaysia Sebab Orang Mungkin Pengalaman Dia Kena Tipu Ada Persindikit Banyak Juga Yang Nipu Sindikit Sindikit Ditulisnya Buat Sedekah Di jalan Agama Tapi Nyatanya Enggak Takut Orang Sedekah Di Orang Yang Sudah Pasti Pasti Mungkin Itu Takutnya Banyak Yang Sedikit Ada Orang Yang Sedikit Satu Masa Pernah Melakukan Kebakaran Di Belah Gurun Bila Terbakar Kedai Itu Subhanallah Bergundi Gundi Duit Silin Mungkin Dia Tokis Sedikit Ket Bawa 5-6 Orang Turun Satu Tempat Pecah Pecah Kerjanya Ialah Jadi Kepala Menter Tegah Apalagi Di sini Banyak Sedekah Kan Kita Berikan Sedikit Kita Beritak Kepala Sedikit Kepala Tidak Tak dapat Tak ada Masalah Contoh Tuan-tuan Yang Menderma Untuk Palestine Contoh Bila Derma Untuk Palestine Dia Pengata Ispah Nak Bagi Nak Bagi Sampai Satu Yang Kedua Kepercayaan Orang Kepada Badan Yang Badan Penyalur Menguruskan Dia Pengata Ish Tau Penat Percaya Dia Bila Main Satu Pohonan Dalam Bentuk Menyumbang Sebenarnya Allah Minta Allah Yang Minta Dia Badan Badan NGO NGO Bagi Sampai Sampai Tak Sampai Itu Kejap Allah Bagi Itu Ya Kita Sudah Bagi Dulu Kita Bagi Kita Akan Dapat Bukankah Sedekah Itu Nak Menekatkan Diri Kepada Allah Lepas Itu Pedulikan Hal Lain Kita Nak Menekatkan Diri Kepada Allah Niat Kita Kala Tak Sampai Sumpah Kita Sampai Kekat Lepas Daripada Orang Lain Sampai Tak Sampai Itu Rezeki Yang Allah Tidak Tetapkan Untuk Mereka Dia Flastin Sana Kalau Tak Sampai Bukan Rezeki Mereka Bagi Kita 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 Orang Yang Minta Mesti Kita Kena Bagi Zahirnya Minta Bagilah Sebab Sebenarnya Minta Allah Minta Jadi Jangan Takut Bersedekah Walaupun Ada Perasaan Kalau Sumbangan Kesini Sedekah Kesini Ke Badan Ini Ke Orang Ini Takut Sampai Ketujuan Jangan Takut Kita Sudah Niat Untuk Bersedekah Itu Urusan Allah Nanti Sudah Termasuk Rezeki Niat Kita Menekatkan Diri Kepada Allah Allah Minta Apa Allah Minta Sebab Allah Nak Kita Menekatkan Diri Kepada Dia Maknanya Menafak Untuk Kita Subhanallah Allah Masalli Allah Sainah Muhammad Jadilah Orang Yang Pemurah Pemurah Orang Menekah Banyak Orang Menekah Kedekut Lima Anggit Tiga Kupang Kedekut Bajak Kedekut Lima Anggit Tiga Kupang Kita Bagi Lima Anggit Campur Senggit Dia Kena Bagi Tujuh Kupang Allah Masalli Allah Sainah Muhammad Dia Kena Bagi Tujuh Kupang Lepas Subhanallah Masalli Sainah Muhammad Boleh Kalau Dia Kata Lima Kepang 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 Tak Boleh Tapi Nak Ambil Kepang Pasal Apa Sebab Syaitan Syaitan Kata Kalau Tak Ambil Anggit Setan 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 Kepang Kalau Ambil 10 Orang Ambil 3 Ranggit Itu Bacaan Bacaan Lahiriah Otak Kita Sebenarnya Kalau Tak Ambil Tiga Kupang Allah Bagi 3 Ranggit Faham Tak Dia Duk Kata Tiga Ranggit Kalau Tak Ambil Tiga Kupang Rugi Kalau 10 Orang Tiga Ranggit Sebenarnya Tak Ambil Tiga Kupang Itulah Maya Tiga Ranggit Ini Otak Cara Fikir Bagaimana Kita Nak Melekatkan Diri Pada Allah Agak Agak Kalau Orang Menega Dia Tak Fira Lima Lima Kupang Agak Kedai Orang Mertimpa Agak Agak Orang Mertimpa Kedai Semua Mereka Mulut Dia Negar Kedai Silin Dia Tak Ambil Itulah Yang Sumber Allah Melimpah Limpahkan Pada Dia Kita Tengok Dia Kira Tengengit Tengenggit Tengenggit Tak Kira Jadi Dia pun Allah Masalah Tak Kira Itu Sebab Dia Nak Suka Dan Dia Pula Bukan Dia Buat Itu Kerana Orang Nak Bagi Orang Cakap Hai Baik Dia Tak Kalau Kita Buat Kerana Orang Merti Kita Tak Ikhlas Tuhan Tak Kira Yang Tuhan Nak Kira Ini Hak Ikhlas Yang Kita Buat Kerana Allah Kerana Orang Kita Buat Kerana Allah Kerana Orang Cakap Hay Kita Hak Orang Maka Kali Bonus Maknanya Salah Bajangkan Kita Penega Yang Macam Itu Jua Ikan Bismillah Rahman Harus Ikhlas Juga Kalau Ikan Dikira Zaman Allah Dia Dikira Sangat Ikan Yang Kecik Kalau Cukup 2 Kilo 3 Kilo Bagi Cukup Cukup Lempah Cukup Cukup Buang Ambil Cukup Allah Sala Allah Sala Muhammad Dia Dikira Sangat Habis Tak Ikat Tak Habis Pun Pasal Pak Tak Masukah Syaitan Bisik Kalau Bagi Ugilah Tak Habis Pun Ikat Allah Sala Muhammad Jadi Kita Nak Masukah Sebab Kita Nak Merdekatkan Diri Kepada Allah Ini untung Orang ada duit Dan untung Orang kaya Allah Sala Sala Muhammad Dan Saya jumpa Banyak Orang Yang Dah Faham Banyak Orang Dah Faham Khususnya Allah Sala 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 Muhammad Kita Duk 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 Orang Membagi Kapit Orang Membagi Itu Membagi Ini Sebab Lepah Dah Faham Dah Kami Nak Mendekatkan Diri Pada Allah Sebab Itu Haram Seseorang Itu Menjadi Awliya Kalau Dia Tidak Pemurah Tuhan Tak 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 Naikkan Darjat Kepada Darjat Kewalian Kalau Tidak Pemurah Sebagai contoh Imam Ahmad Imam Ahmad Imam Ahmad Tidak 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 Semunyikan Daripada Pengetah Baruah Imam Ahmad Tidak 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 Oh Banyaknya Dia memberi Sebab tu Imam Ahmad Dia Menegah Imam Ahmad Dia Menegah Dia Menegah Dia Menegah Bila Dia Menegah Dia Ada Duit Duit Ini Boleh Bagi Boleh Bagi Tapi Kalau Tak Ada Duit Nak Bagi Doa Tak Tak Ada Apa Nak Bagi Apa Ada Apa Barulah Boleh Bagi Apa Maka Dia Atara Doa Orang Miskin Yang Sabar Dengan Miskin Dan Orang Kaya Yang Pemurah Dengan Harta Benda Mana Lebih Baik Ada Ulama Yang Katakan Orang Miskin Yang Sabar Itu Lebih Baik Ada Ulama Yang Kata Orang Kaya Yang Pemurah Itu Lebih Baik Hilah Nikal Ulama Tapi Penampak Yang Paling Kuat Sekali Orang Yang Paling Baik Ialah Orang Kaya Yang Pemurah Orang Kaya Yang Pemurah Susah Cari Boleh Kalau Susah Cari Dia Permata Orang Miskin Sabak Boleh Dia Sabak Atas Miskin Dia Tapi Orang Kaya Yang Nak Pemurah Susah Betul Jarang Jarang Orang Kaya Yang Pemurah Dia Sebelum Kebanyakan Orang Kaya Jarang Yang Jadi Ahli Sodak Atau Yang Pemurah Yang Disimpan Sendiri Duit Duit Nya Gak Dibagi Bagi Kepada Orang Yang Mengerlukan Sebelum Orang Nak Pemurah Dia Jangan Kira Bila Letak Fira Barulah Dia Boleh Pee Kepada Sifat Pemurah Contoh Orang Nak Bagi Duit Bila Nak Bagi Duit Dalam Dompet Dia Kelas Duit Loh 1 5 10 Loh 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 Menteri 5 Sedangkan Dia Boleh Bagi 50 Loh Sebab Dia Ada Duit Dia Ambil 5 Loh Macam Tik Gigi Kecil Sangat Tapi Dia Sayang Nak Bagi Yang Yang Lebih Daripada Itu Sedangkan Allah Janji Kalau Bagi Sedekah Allah Janji Mangsyiratan Yang 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 Ketua Dia Dapat 10 Kali Ganda Daripada Bagi 50 Ganda Banyak 5 Kupang Dapat 5 Guit 5 Guit Dapat 50 Betul 500 500 500 5000 5000 5000 5000 Ini Janji Allah 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 Bisa Dilipat Ganda Kan Ok Dan Hidup Ni Kalau Macam Itu Allah Allah Sala Ala Sina Muhammad Dia Mesti Ada Sedekah Harian Sedekah Harian Oh Hari Hari Tak Sedekah Lagi Oh Hari Hari Ini Tak Sedekah Lagi Allah Sala Ala Sina Muhammad Maksudnya Harian Itu Mesti Ada Ini Untuk Nak Dapat Kemudahan Hidup Di Dunia Sedekah Juga Memudahkan Kali Kali Manggir Bikak Orang Itu Hilang Itu Hilang Dah Transfer Akhirat Akhirat Matawangnya Pahla Dunia Matawangnya Bat Rial Dollar Ringgit Yen Akhirat Sungai 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 Mengalir Tanpa Henti Berkalan Di Sana Nak Beli Bidang Bidang Tanah Di Dalam Syurga Jadi Tinggal Sedekah Itulah Maka Subhanallah Maka Sedekah Memudahkan Dan Memperkayakan Kita Hidup Di Akhirat Sana Gak Cuma Di Akhirat Di Dunia Juga Kita Dilipat Gandakan Sedekah Sedekah Kita Uang 10 Ringgit Jadi 100 Ringgit Jangan Takut Aku Sudah Sering Mengalaminya Yang Dilipat Gandakan Oleh Allah Subhanallah Kita Bersedekah Segini Tapi Jangan Dikira Kira Kita Sedekah Sedekah Jangan Dikira Kira Dan Pasti Itu Dibalikkan 10 Kali Lipat Berlipat Ganda Sudah Janji Allah Lebih Besarlah Menjadi Dinding Dari Api Nuh Menjadi Dinding Nabi 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 Takut Api Neraka Walaupun Hanya Dengan Sebelah Tamar Nak Sedekah Sebiji Buah Tamar Tak ada Duit Sebelah Aku Nak Makan Sebelah Aku Nak Sedekah Walaupun Sebelah Tamar Bakal Jadi Perdinding Daripada Api Maka Subhanallah Maka Dalam Apa Situasi Kita Duk Pun Jadi Jadikan Sedekah Yalah Suatu Budaya Dalam Kita Hidup Sehari Hari Jadikan Budaya Allah Allah Mas Sala Ala Sayyid Muhammad Ini Saya Tengok Kepada Akhlak Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Kami Waktu itu Dalam umur Saya Dalam umur 22 Belajar Di Mesir Kemudian Kami Tunaik Al-Fatuh Haji Ke Muka Naik Ke Payak Tiga Hari Tiga Malam Dalam Tempoh Sebelum Wukul Dia Arafah Jadi Kami Mengambil Kesempatan Untuk Di Menjarah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Ulama Terbilang Ulama Besar Di Muka Kami Jalan Daripada Masjid Haram Ni Pergi Ke Tempat Di Saifah Jauh Juga Perpeluh Simah Jalan Jalan Lempah Maghrib Tapi Sampai Sana Dah Masuk Tuan Aisyah Sampai Sampai Sana Masuk Masuk Dalam Ruang Dewan Semua Orang Pakai Putih Semua Putih Tapet Hijau Merasa Mereka Terlalu Bersih Kami Merasa Kami Sangat Kotok Perlu Pusimah Nak Masuk Dalam Itu Pula Ya Allah Masuk Masuk Tengok Yang Saya Tengok Terima Lepas Sampai Al-Maliki Dia Baru Lepas Merasa Kuliah Maghrib Baru Lepas Isya Dia Lepas Merasa Waktu Itu Dia Baru Habis Merasa Lepas Dia Bangkit Ada Anak Murid Khidmat Dia Anak Murid Tua Tua Orang Tua Khidmat Pimpin Dia Lepas Tengok Kita Dia Tanya Daripada Mana Kawan Kawan Saya Syek Fais Dia Perjumpa Dengan Syek Al-Maliki Dia Kata Kami Mana Pada Masih Kami Bawa Salam Syek Muhammad Syek Muhammad Zaki Ibrahim Langsung Kami Jadi Dekat Masya Allah Dia Pangiduk Pangiduk Subhanallah Sambil Khadim Dia Dua Ubu Betih Dia Dia Panggil Nama Dia Bisik Lepas 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 Ambil Kitab Kitab Karangan Dia Tinggi Itu Ada Dia Lungguk Kami Sorang 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 Jadi Bila Selesai Dia Bagi Kitab Masalah Syekah Muhammad Kami Tengok Muka Dia Muka Dia Cantik Dia Siirah Rasulullah Tutam Hidung Dia Kata Orang Masalah Syekah Muhammad Jadi Bila Macam Itu Kada Kami Nak duduk Lagi Tengok Dia Bila Nak duduk Lagi Tengok Dia Bisik Kan Nama Mereka Yang Bisa Surah Pak Wah Mereka Terbaik Terbaik Banyak Duit Kami Dapat Banyak Semua Duit Mereka Bagi Macam Itu Ya Dunia Dah kecil Dalam hati Mereka Dunia Tak Bersama Sebab Mereka Bagi Tak Tak Habis Habis Bagi Tak Habis Bagi Tak Habis Bagi Lama Malam Malam Mungkin Macam kita Belajar Kan Malam Takut Takut Bagi Lepas tu Belajar Bagi Bagi Lagi Bagi Lagi Tengok Tak 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 Bila Kita Dah Biasa Sedekah Sampai Takut Fakir Bersedekah Betul Makna Apa Amal Kita Tak 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 Miskin Tapi Kalau Takut Takut Lagi tu Berhenti tu Tak Terima Lagi Kita Kena Buat Sesuatu Amalan Sampai Kita Mudah Dihamati Di hati Kita Melakukan Contoh Kita Semayang Fardu Semalam Bayar Tak Semayang Terima Puasa Ramadhan Mayan Bulan Puasa Kita Puasa Ramadhan Susah Tak Tak Allah Terima Puasa Kita Setiap Amalan Yang Kita Buat Kita Kita Tak Terasa Susah Dia Mata Hati Mertidah Ada Amalan Amalan Itu Allah Terima Buat Kita Kita Nak Beri Setekah Tak Susah Ada Orang Minta Bagi Orang Minta Bagi Orang Minta Bagi Allah Allah InsyaAllah Kita Akan Mendapat Kelebihan Yang Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Pada Kita Dengan Sebab Kita Meusahakan Untuk Mendapat Keikhlasan Dalam Kedupan Kita Seharian Amin Jadi Allah Sala Al Sala Muhammad Untuk Yang Pertama Sekali Kawan-kawan Daripada Productions Diteraju Langkawi Ini Jadi Khusus Untuk Dia Masalah Sala Muhammad Ajak Diri Pemurah Jadi Pemurah Kalau Makan Kalau Makan Keluar Sekali Masalah Sala Muhammad Tersah Harap Orang Bayar Kita Bayar Tapi Waktu Aku Malaysia Memang Serik Banyak Orang-orang Malaysia Yang Melayan Dengan Baik Banyak Yang Bersedekah Kalau Kita Makan Mereka Yang Bayarin Padahal Kita Segan Sebenarnya Dibayarin Dikasih Makan Dikasih Tempat Tidur Banyak Dilayan Dengan Baik Orang-orang Malaysia Yang Aku Jumpai Waktu Itu Senang Banget Rasanya Untuk Bersedekah Untuk Melayan Tetamu Dengan Baik Buar Biasa Pengalaman Itu Tidak Pernah Bisa Aku Lupain Berapa Orang Kadang-kadang Masalah Senang Mahamad Seperti Dikata Takut Kita Kata Aku Ini Dah Tengah Bulan Nak Tunggu Lagi 15 Bulan 15 Hari Nak Masuk Duit Itu Uji Kita Ujian Dari Tuhan Bila Kita Keluar Usah Kita Bayang Salah Assalamuala Mula Mula Mungkin Kita Takut Kita Bimbang Tapi Nak Tapi Pada Kedudukan Tak Rasa Itu Dia Kena Buat Lepas Itu Duit Akan Masuk Macau Masuk 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 Reseki Ini Tanpa Diduga Betul Reseki Yang Kita Kata 24 Malam Masuk Duit Itu Tak Diduga Setiap bulan Masuk Duit Itu Diduga Ini Kita Yang Tak Diduga Macam Anam Dia Kita Belajar Belajar Buat Reseki Kalau Masuk Tanpa Terduga Duga Sebab Takwa Kita Siapa Siapa Bertakuan Kepada Allah Allah Akan Buka Jalan Pasal Pada Dia Allah Bagi Pada Dia Reseki Tanpa Yang Dia Tuga Tuga Itu Yang Dicari Ada Orang Duit Dalam Akaun Hilang 10 Rp Ada Isu Terlaku Itu Banyak Yang Hilang Tapi Ada Orang Yang Terkejut Masuk 10 Rp Jarang Ada Tak 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 Tapi Ada Saya Jumpa Baru Orang Itu Duit Masuk Tak Tahu Duit Ini Bukan Masuk Secara Zuhair Semata Mata Kadang Kadang Dia Masuk Dengan Raib Dengan Goib Allah Mas Dia Masuk Dengan Raib Duit Masuk Sebab Itu Keduman Orang Duit Ini Dalam dompet Kalau Nak Bagi Bagi Lepas Jangan Kira Pula Bagi Berapa Tak Kira Jangan Jangan Kira Minta Bagi Sampai Kata Eh Tak Habih Duit Mungkin Tak Habih Itu Duit Yang Tuhan Bagi Perasaan Orang Yang Susah Allah Kasih Pada Kita Sebab Tuhan Ar-Rahman Tuhan Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Bila Kita Kesial Ke orang Allah Balai Kesian Tuhan Dan Janji Allah Itu Pasti Sebab Nabi Sebut Siapa Bagi Satu Allah Balai Sepuluh Satu hari Satu Orang Besar Iaitu Sidi Muhammad Ibnu Al-Mubarak Bagi Bagi Lagi Hadam Demai Habak Kata Tuan Syih Bagi Awai Pagi Tuan Syih Kita Dah Lapat Sepuluh Biji Teluk Ayam Alhamdulillah Lepas Semua Langsung Lepas Orang Langsung Sampai Rezeki Sepuluh Biji Teluk Ayam Dia kata Sedekah Semua Sedekah Semua Sedekah Semua Baik Tuan Syih Petang Soalan Sina Muhammad Tadi Mai Sepuluh Biji Sepuluh Biji Tiba Tiba Petang Mai Berjarah Jarah Teluk Ayam Sampai Nak kena bawa Ramai Ramai Muhammad Syih Teluk Ayam Sampai Pula Alhamdulillah Cuba Kira Berapa Orang Kira Kira Satu Dua Tiga Empat Malam Sepuluh Sebelah Sebelah Pujuh Biji Muhammad 90 90 Pasipas 90 Patut 100 Pasipas 90 Patut 100 Pagi tadi ni Han Tekah Semua Aku Suruh Sedekah tu Orang Nasih Biji Saya Tak Sedekah Han Buat Apa Orang Nasih Puasa Saya Simpan Itu yang Tak cukup 100 Makna Lepas Sangat Percaya Dan Yakin Satu Balas Janji Itu yang Nabi Kita Kalau Bersetekah Nabi Seperti Tak terkut Miskin Bagi Sebab Orang Bersetekah Tidak Miskin Selama Alam Tidak Miskin Sebab Janji Allah Dan Janji Rasulullah Jadi Kita Kena Bersetekah Sampai 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 Kita Transit Bagi 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 InsyaAllah Orang Yang Bersetekah Akan Naik Mertabat Wali Allah Maksud SubhanAllah Maka Inilah Saatnya Kita Nak Dekatkan Diri Pada Allah Waktu Duit Ada Orang Yang Memberi Waktu Duit Ada Tak Sama Macam Memberi Waktu Duit Tak Ada Kadang-kadang Waktu Duit Tak 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 Bagi Tumpang Tumpang Tuhan Bagi Duit Ada Bagilah Memberilah Sekarang Sebab Masa depan Tak tahu Lagi Kita Kita Pun Tak 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 Ekonomi Malaysia Macam Mana Duit Nak Boleh Pakai Sampai Bila Tak Tak Tahu Lagi Allah Maksud Allah Maksud Ni Duit Tengah Luadah Ni Orang Yang Ada Duit Bagi Kat Siapa Kat Orang Tak Duit Allah Maksud Sekolah Tuh Sahabat Saya Saya Cotak Dah Kemarin Sekolah Dia Tak Bersak Mana Pelajat Tak Ramai Mana Tapi Pekerja Ramai Rupanya Pala Otak Dia Dia Nak Sediakan Pekerjaan Kepada Orang Dengan Dia Siapkan Pekerjaan Pada Orang Ramai Dia Beri Kerja Orang Niat Dia Betul Dia Masuk Ada Satu Orang Di Kampung Orang Duit Dia Dia Pekerjaan Aku Nak Tolong Ibu Ibu Tunggal Jadi Setidak Ibu Tunggal Kampung Dia Dia Kata Main Kerjaan Dengan Dia Jangan Tak Langsung Soalan Sinan Muhammad Dia Menyiapkan Pekerjaan Untuk Orang Dia Dia Tak Tak Kisah Duit Bagi Dan Bagi Itu Tanpa Catatan Kalau Catat Itu Boleh Kita Nak Tadik Keluar Tapi Boleh Tak Kira Bagi Kalau Suruh Beli Barang Tak Ambil Balik Ambil Sampai Tak Kira Sebab Melimpah Limpah Allah Mas Salli Adhan Sain Muhammad Taib Maka Jadilah Orang Yang Pemurah Untuk Kita Mudah Hidup Di Dunia Murah Hidup Di Akhirat Kerja Apa Kerja Apa Kerja Perlah Tapi Dalam Minta Mesti Ada Nak Membang Balik Macam Tukang Tukang Kita Tuhan Hantar Orang Orang Macam Kita Dia Mbak Rumah Ni Dia Repair Bangunan Kita Dia Tolak Siap Patut Macam Ni Dia Pala Macam Ni Kita Tak Kisah Kita Nak Bagi Ya Sebab Kita Pun Nak Perhatikan Kita Dia Minta Berapa Kita Bagi Kita Tak Perisi Sangat Semua Semua Minta Bagi Sebab Dia Pula Nak Kurang Pula Potong Pula Tak Kira Pula Jadi Itulah Tuhan Cipta Hidup Kita Bila Mana Kita Tak Kira Dengan Allah Allah Pun Tak Kira Dengan Kita Betul Juga Ya Terima Balik Maklan Jadi Mudah-mudahan Allah Murah Rezeki Dia Murah Rezeki Anak Buah Dia Mudah-mudahan Dia Perjadi Orang Pemurah Dan Produa Terus Maju Jaya InsyaAllah Sallallahu Assalamualaikum Muhammad Dan Jadi Kenderaan Kembanggaan Negara InsyaAllah Jadi Bila Mana Orang Puati Dengan Kejar Kita Dengan Kedermawal Kedermawal Kita Ketika Itu Orang Pakat Maya Kepada Produa Hari Ini Nak Keluar Lagi Sepiji Beza Saudara Sina Muhammad Keluar lagi Sepiji InsyaAllah Mudah-mudahan Allah buka dengan cepat Buka lagi Kilang kereta Buka InsyaAllah Dah berhenti lama Tutup Kilang Ini buka balik InsyaAllah Rezeki akan tambah balik Nak harap Surah Rakyat Malaysia Terutup Terutup Bos-bos Para Manager Dia Jadilah Orang yang Memiliki Sifat yang Dibanggarkan oleh Nabi Ia Bersedekah Bermurah Ahli sedekah Saya ingat dulu Waktu mana Saya duduk Kidu dulu Contoh yang Tunjuk oleh Dr. Ambul Kasihan Nabi Dia pengarah Kidu Dia main Dia bawa semua Barang-barang Nak menyorok Pagi Staff-staff Dia tak payah Beli Dia Dia pagi-pagi Dia Dia jamu Lepas Pagi-pagi Dia buat Penuri Jadi Bila Manager Macam tu Buas Macam tu Orang Sonok Kalau ajak Makan Dia belanja Semua Masalah Sinaman Tapi Itulah Macam dikatalah Yang yakin Saja yang boleh Buat Dan Bila dia yakin Rela Riduk Dan dia boleh Buat Dia akan melihat Dengan mata kepala dia Dia akan Merasa dengan Hati Nurani dia Memang Dia ialah Orang yang Sebenarnya Ialah orang Yang Telah Duduk Di kedudukan Kaya Sebab Tak habis-habis Duit dia Lagi dia keluar Lagi dia Demai Lagi Demai Tapi Kalau berkira-kira Itulah Yang susah Nak faham Mordor yang kita Bercakap Dia kata Bolehkah Ya Bila kita Agak-agak Takda Dia tutup Stop Bila kita dah Berjalan Turih Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah InsyaAllah Kita semua Diangkat Kedudukan Pada sisi Allah Amin Dan diselamatkan Daripada Nahkah dia InsyaAllah Amin Dengan berkat Selekah Yang selalu Kita buat Demi kita Nak mendekatkan Diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Al-Fatiha Oke Habis guys Wah itu ceramah Yang menarik ya Dari Syekh Muhammad Zainul Asri Ini Maksud ceramah Masud tajuknya Tadi Duit gaib Itu ya Kalau kita sering-sering Bersedakoh Sering-sering Berbagi Menjadi orang yang Pemurah Ikhlas Itu juga Pasti itu guys Janji Allah Janji Rasulullah Itu pasti Dilipat gandakan Sepuluh kali lipat Apa yang sudah kita Keluarkan Asal jangan dikira-kira Gak boleh juga Kalau kita kira-kira Ikhlas aja Kasih Berapa kita punya Kasih 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 Bagi Nanti juga Dibalikkan lagi Aku juga Sudah sering kali Mendapatkan pengalaman Seperti itu guys Setiap aku sedekah Pasti dibalikkan lagi Dilipat gandakan lagi Uang itu Gak tau dari mana-mana Tak terduga Seperti Ustadz yang bilang Uang gaib ya Uang gaib itu memang Bener-bener ada Kalau kita sering-sering Sedakoh Tak terduga guys Datangnya guys Dari mana aja ada pasti Jadi jangan takut miskin lah Jangan takut habis Uangnya guys Kita punya sedikit Yang dikasih lah Semampu kita juga ya guys Kita ga punya Misalnya kita ga punya duit Ya kita sedakoh Doa Fikiran Atau tenaga Juga bisa ya guys Ga cuma duit Juga bisa disedekahkan ya Mantap juga ini Ceramah Sheikh Muhammad Zainul Asri Yang satu ini Boleh lah Harusnya kita ingat Dan harus kita praktekkan terus Di dalam hidup kita guys Supaya kita jadi Ahli sedakoh guys ya Pemurah Banyak rezekinya ya guys ya Amin Dan nanti kita tengok lagi Ceramah-ceramah ustadz yang lainnya Termasuk juga Ceramah-ceramah Sheikh Muhammad Zainul Asri Ini kalau ada yang bagus lagi Jadi stay tune terus Direktivi Dan terima kasih juga Untuk teman-teman Yang sudah menjadi Member VIP channel ini Dan itu juga Salah satu bagian Dari sedekah Dari kalian ya Yang akan aku salurkan Kepada pembangunan Musola yang sedang berlangsung Di kampung aku sana Walaupun itu Jarang-jarang aku Bagitahu kepada kalian Untuk apa duitnya Untuk apa duitnya ini Sebenernya duit itu Gak aku makan sendiri Aku sedekahkan Aku bagi kepada Yang kurang mampu Gitu kan ya Tapi memang aku gak Terlalu banyak Omong Banyak-banyak cakep Di video aku Karena aku takut ria Biasanya seperti itu Ya Itu aja untuk video kalian Cukup sampai disini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sayonara Sayonara Sampai Berjumpa Lagi Ayy 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 Sampai jumpa